Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wabarakatillah Alhamdulillah Saya bisa kembali Menyapa sahabat-sahabat Uhaji Banjar Dimanapun berada Sambil berbagi pengalaman Sambil berbagi pengetahuan Dan siapa tahu Apa yang saya bagikan di video kali ini Adalah sebuah manfaat bagi sahabat-sahabat Dan Kita sekaligus akan membahas Berbagai macam hal Jadi topik kita Tergantung kepada Yang menonton Mau mengambil bagian mananya silahkan Saya Terinspirasi untuk Membuat video kali ini adalah Karena ada teman saya Yang juga saya bimbing Yang juga saya dukung Teman Teman di dunia maya Belum pernah ketemu juga ya Yaitu Saudara Zakir Briewok Yang baru saja Beberapa Mungkin satu minggu yang lalu ya Sudah mencapai 1K Untuk subscribernya Dan untuk jam tayangnya Kurang lebih 3K lebih ya Dan Kali ini saya akan coba Untuk Membongkar pengalaman-pengalaman Tentang Tab komunitas Karena di tab komunitasnya The Krip Briewok Itu belum muncul-muncul juga Kira-kira apa gerangan Penyebabnya Sehingga Tab komunitas Itu tidak muncul Padahal sudah 1K Lebih dari 48 jam Dulu saya 48 jam Sudah keluar Tab komunitasnya Dan saya sudah Mendapatkan Pesan Ucapan selamat Dari Youtube Bahwa Tab komunitas saya Sudah diaktifkan Secara otomatis Nah Seharusnya 48 jam Maksimal Dalam waktu Satu minggu Tab komunitas Bagi yang sudah Mencapai 1000 Subscriber Ketika sudah Mendapatkan Kiriman email Benana Darinya Youtube Ke Gmail Kita Sudah keluar Tab komunitasnya Saya akan membahas Ada beberapa Penyebab Kenapa Tab komunitas kita Lambat keluar Kalau dulu Memang Kita harus Mengaktifkannya Secara manual Itu dulu Dulu kita bisa Masuk ke pengaturan Channel kita Lalu kita buka Bagian dari Tab komunitas Disitu kita aktifkan Tab komunitasnya Sekarang menu itu Tidak ada lagi Saya lihat Tidak ada lagi Ya Entah karena Saya sudah Ada tab komunitasnya Ataukah Memang Sudah tidak ada Saya juga Tidak tahu Ya Yang kedua Kalau sudah 48 jam Belum muncul Muncul juga Ya Dan itu Mungkin Penyebabnya Adalah Anda belum Men setting Pengaturan Halaman Channel Anda Misalnya Pengaturan Ada Bagian Playlist Tampilannya Dimana Ada video Terbaru Untuk penonton Yang baru Ke channel Anda Ada video Untuk Subscriber Anda Itu diaktifkan Apa Belum Nah Itu harus Diaktifkan Dulu Untuk Mempercepat Aktifasi Dari Tab komunitas Sahabat Kalau sudah 1K Nah Jadi untuk Tab komunitas Itu ada syarat-syaratnya Sudah dijelaskan Di menunya Youtube Itu ada Syarat-syarat Mendapatkan Tab komunitas Itu apa saja Di antaranya Mendapatkan 1000 Subscriber Yang alami Kalau tidak Alami Tidak akan Keluar Dan Yang ke Berikutnya Itu Kita sudah 48 jam Minima Atau 1 minggu Jika lewat Dari 1 minggu Masih belum Keluar Youtube Komunitas Anda bisa Menghubungi Menu Chatting Dengan Admin Youtube Oke Sahabat Sahabat Ini Saya Sambil Anak Saya Minta Bikinkan Ini Untuk Balon Balon Dari Karet Ini Gimana Mau Ditiup Gimana Tidak Bisa Nah Jadi Saya Cari Akal Tadi Ada Ini Bicara Kita Sampai Kesini Ya Tidak Apa Ya Saya Juga Bagi Pengalaman Juga Kalau Anak Minta Bikinin Balon Gimana Menyuk Bisa Bisa Kan Saya Ini Ada Pentel Sepeda Pentel Sepeda Yang Bukas Sepeda Motor Yang Bukas Nah Saya Buang Karet Oke Dan Ini Ada Wall Pen Bukas Tinta Wall Pen Yang Sudah Habis Kosong Sudah Tidak Ada Lagi Tintanya Dan Ini Yang Maunya Mau Saya Pasang Oke Saya Pasang Dua Nanti Kita Lagi Pembicaranya Kalau Sempat Tapi Kalau Datang Anak Saya Bia Busing Mana Mana Balon Kau Mana Katanya Kan Jadi Saya Bikin Ini Sambil Saya Pilih Pilih Sekarang Sahabat Untuk Tab Komunitas Itu Apa Saja Gunanya Oke Tab Komunitas Banyak Gunanya Sahabat Ya Nah Kita Bisa Berbagi Cerita Di Sana Berbagi Foto Berbagi Video Kita Juga Bisa Kita Bagikan Video Yang Di Channel Kita Kita Bisa Mengadakan Polling Polling Pendapat Dengan Subscriber Kita Apakah Itu Tentang Topik Berikutnya Yang Terbaik Apa Atau Apakah Channel Kita Mau Diganti Ke Nama Apa Kalau Mau Ganti Kita Bisa Polling Dengan Subscriber Kita Itu Juga Di Tab Komunitas Dan Jangan Lupa Tab Komunitas Itu Juga Adalah Media Kita Untuk Mengumpulkan Teman Jadi Di Tab Komunitas Itu Kita Tarik Teman Kesana Lalu Disana Kita Saring Bertukaran Subscribe Dan Andaikan Satu 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 Kita Yang Datang Ke Komunitas Kita Itu Membawa Lima Orang Nah Yang Lima Orang Itu Nanti Berkenalan Lagi Dan Masing Masing Bawa Dalam Satu Tahun Kira Kira Subscriber Anda Bisa Jadi Berapa Ya Asal Kita Betul Betul Saling Mendukung Di Tab Komunitas Kita Itu Jadi Saya Sambung Ya Nah Jadi Subscriber Kita Itu Kita Motivasi Untuk Saling Kerjasama Karena Youtube Juga Mengalokasikan Tab Komunitas Itu Untuk Para Konten Kreator Disana Bersama Sama Membangun Channel Channelnya Nah Disana Kita Bisa Saling Dukung Dengan Cara Yang Aman Ya Apa Saling Dukung Kita Bisa Memberikan Bimbingan Memberikan Pemberitahuan Bahwa Ini Channel Utama Saya Bahwa Ini Adalah Channel Saya Yang Khusus Nonton Nah Kita Saling Bisa Bertukar Pikiran Disana Sehingga Sesama Subscriber Akhirnya Saling Paham Bahwa Untuk Mendukung Teman Itu Bukan Saja Dengan Channel Utama Atau Channel Kreator Tapi Juga Harus Disertai Dengan Channel Dukungan Yang Lain Yang Khusus Untuk Mendukung Teman Nah Bayangkan Sahabat Kalau Satu Subscriber Kita Yang Konten Kreator Itu Dengan Relah Hati Membuat Channel Baru Yang Terhubung Ke Channel Dia Yang Utama Yang Ada Video Dengan Melalui Satu Playlist Seperti Yang Saya Jelaskan Di Video Saya Di Sini Bisa Dilihat Nanti Saya Pasang Cara Menghubungkannya Bagaimana Sudah Terhubung Aktif Dan Publik Masing Masing Channel Kreator Membuat Lima Saja Ya Bayangkan Masing Masing Teman Kita Semuanya Paham Lalu Membuat Lima Kita Punya Teman Seribu Maka Channel Kita Akan Menjadi Lima Kali Seribu Berarti Sudah Lima Ribu Subscriber Ya Nah Saya Contohkan Sahabat Ini Sahabat Coba Lihat Komputer Saya Banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Masing Masing Di Komputer Itu Mempunyai Satu Channel Youtube Berarti Saya Punya Tujuh Channel Youtube Yang Aktif Setiap Hari Nanti Kalau Anak Anak Saya Belajar Mereka Buka Youtube Dan Akan Menonton Membuka Notifikasi Anda Di Channel Itu Channel Itu Tidak Ada Videonya Tapi Playlist Terhubung Ke Channel Utama Nah Ini Saya Jelaskan Melalui Tab Komunitas Dan Banyak Yang Paham Akhirnya Mereka Membuat Channel Khusus Nonton Lagi Lalu Ramai Ramai Datang Lagi Ke Channel Saya Dan Nambahkan Juga Subscriber Saya Dan Akunnya Mereka Membawa Kemana Mana Itu Anak Anak Buah Saya Ada Yang Di HP Mereka Nonton Di Tempat Tempat Lain Bukan Saya Yang Nonton Kan Anak Anak Buah Saya Mereka Juga Comment Kan Nah Ada Akun Miki Lira Ada Uha Banjar Uha Jum Banjar Berapa Itu Semua Jadi Sebenarnya Ada Lebih Dari 20 Channel Saya Itu Tapi Yang Aktif Memang Yang Benar Aktif Hampir Setiap Minggu Aktif Itu Mungkin Ada 7 Itu Saja Karena Itu Yang Tersentuh Beberapa Channel Lain Kadang Kadang Kalau Dibuka Karena Di Computer Itu Bisa Kita Ganti Akun Lemnya Oke Kita Lanjutkan Ini Saya Lem Dulu Ya Saya Lem Belum Selesai Oke Baru Misalnya Tidak Selesai Nanti Anak Saya Marah Nanti Ini Kita Lem Jadi Cara Lemnya Harus Kita Kasih Kertas Agar Lem ini Bisa Berfungsi Lalu Kita Tekan Begitu Sebisa Mungkin Untuk Menekan Ke Arah Bawah Gini Nah Barulah Disini Kita Teteskan Lemnya Jangan Banyak Banyak Lemnya Hati Hati Kalau Kebanyakan Bahaya Juga Oke Sudah Selem Oke Sudah Selem Ya Sudah Kita Keringkan Oke Kita Lanjutkan Kenapa Tab Komunitasnya Belum Muncul Anda Bisa Memancing Dengan Masuk Di Deskripsi Video Anda Yang Terakhir Anda Panggil Nama Temen Yang Sudah Ada Tab Komunitasnya Itu Juga Memancing Kalau Sudah 48 Jam Pancing Ya Dan Kalau Sudah Seminggu Satu Minggu Juga Tidak Muncul Muncul Ayolah Dipancing Pancing Kan Sudah Diatur Channelnya Di Setting Yang Yang Ada Di Dashboard Dashboard Anda Youtube Sudio Itu Kan Ada Yang Kayak Gambar Itu Yang Panak Tongkat Yang Berbintang Bintang Itu Pengaturan Channel Anda Nah Disitu Ada Bagian Apa Namanya Bagian Saya Lihat Sudah Kering Ya Di Bagian Penyesuaian Channel Itu Kan Ada Branding Namanya Ada Branding Ada Penyesuaian Halaman Channel Anda Beranda Anda Dah Di Sebelah Tengah Itu Ada Branding Namanya Nah Disitu Diatur Betul Betul Apakah Anda Sudah Memasang Yang Tiga Macam Itu Mulai Dari Logo Channel Anda Kemudian Bagian Dari Tampilan Border Atas Dari Channel Anda Di Beranda Itu Dan Juga Yang Logo Anda Yang Ada Di Video Itu Disetting Juga Apa Namanya Saya Kurang Tahu Disilah Dilihat Disini Dan Itu Diseting Harus Aktif Semua Dulu Nah Di Samping Tadi Kalian Sahabat Sahabat Adek Pancing Juga Dengan Menyebut Nama Channel Misalnya Sebut Channel Ohaji Banjar Dengan Ohaji Banjar Selamat Pagi Di Deskripsi Video Anda Yang Terakhir Itu Termasuk Pancing Juga Nanti Ketika Saya Buka Lalu Saya Baca Di video Itu Saya Buka Video Anda Berarti Ada Aktifitas Antar Komunitas Dan Itu Akan Mempercepat Channel Yang Sudah Satu Minggu Seharusnya 48 Jam Sudah Muncul Sudah Satu Minggu Belum Keluar Juga Tab Komunitas Padahal Anda Pengen Sekali Mengucapkan Terima Kasih Ke Tab Komunitas Anda Sudah Selesai Sekarang Saya Coba Saya Coba Pompa Kalau Saya Tiup Tidak Mungkin Oke Saya Akan Coba Pompa Ini Ada Pompa Saya Ini Coba Dilihat Pompa Dari Bekas Kulkas Kulkas Dia Nah Pompa Dari Bekas Kulkas Ya Sahabat Oke Saya Akan Pompa Saja Oke Dan Gimana Ketinggian Ya Nah Saya Akan Pompa Sambil Anda Mikir Mikir Bagaimana Tap Komunitas Ya Oke Kalau Di Kompak Gini Bisa Kira Kira Bisa Jadi Balon Apa Tidak Saya Akan Hidupkan Pompa Mudah Mudah Bisa Bismillahirrahmanirrahim Wah Wah Kaget Segit Kaget Saya Sabas Ini Malah Gini Balon Nya Waduh Kok Bisa Bisa Melah Bisa Kecil wih 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 wuh bahaya ini ya hehehe bahaya ini kalau tidak di langsung di kencang ini meledak nih tepungunitasnya meledak ya oke saya ambil lagi lah satu ya gila aduh luar biasa iniucharist ini bombanya hihihi Ini saya ambil lagi di-1 gimana nih lopangnya di mana uangnya ada udah nih saya tak lihat no bangnya lagi Aduh harus dipotong dulu ya saya kaget luar biasa nih ini ya pengalaman pengalaman ya karena saya mungkin belum tahu karetnya yang berkualitas untuk balon itu yang mana ya bukan sembarang karet mungkin ini jadi tak bisa juga sahabat ya kalau bikin channel juga tak bisa sembarangan harus belajar dan belajar kalau kita diamkan apalagi kita tidak pernah silatulahmi jadi kalau ada tap komunitas yang khusus untuk pemula seperti tap komunitasnya uhaji banjar jangan lupa ambil kesempatan itu sebaik-baiknya apalagi di komunitas saya yang saya posting dan saya publikasikan itu adalah yang ada di dashboard channel saya dan yang ada di channel dashboard saya itu subscriber terbaru di dashboard channel saya itu sudah pasti mereka publik ya channelnya publik tidak pripat kalau channelnya pripat tidak akan muncul di channel saya di dashboard saya dan tidak akan saya publikasikan apanya mau saya publikasikan ya mereka saja menutup diri kan gitu jadi pasti mereka semua yang saya promosikan dengan gambar foto channelnya ya dan dengan linknya saya kasih di atas fotonya itu sahabat tinggal klik tinggal langsung menuju ke channelnya itu yang sudah subscribe ke saya dan tampil secara otomatis dihargai oleh YouTube walaupun mereka kadang tidak menambahkan angka subscriber saya hanya tampil sebagai subscriber baru saya kenapa tidak menambahkan karena mereka baru upload video video sudah mengunjungi channel saya dan langsung subscribe padahal mereka baru upload video subscribe masuk tapi ketika nanti mereka di scan oleh YouTube angka yang menambahkan tadi itu dihapus oleh YouTube tapi tetap sebagai subscriber terhadap saya jadi banyak yang hilang angkanya bukan mereka unsup ya tapi mereka masih ada di channel saya dan saya lihat karena mereka publik tetap ada tapi karena itulah ya dan memang ada juga diantara mereka mungkin di satu diantara 20 itu ada yang benar-benar menghilangkan diri mereka unsup dari saya dan ketika saya untung saya sudah subscribe dia ya ketika dia upload video baru saya kunjungi itu di komputer baru dia balik juga ada juga yang sudah kehilangan jejak dan tidak bisa balik-balik lagi ketika sudah saya promosikan ternyata dia masa malah unsubscribe kepada saya ya ya mungkin dia tidak tahu ketika saya promosikan dia lalu dia tidak tahu tidak membaca tab komunitas channel saya bahwa dia sedang saya promosikan dia malah mentes mengecek di dashboard dia sendiri channel saya belum belum ada di dashboardnya dia lalu dia unsup nah ya dan dia tetap cek tetap komunitas padahal banyak teman-teman kita yang juga mengunjungi dia atau bisa saja dia memang hanya mencari subscriber tapi tidak mencari teman tidak apa-apa saya tidak pernah unsup walaupun teman kita itu saya publikasikan di tab komunitas saya tapi dia unsup dari saya saya tidak unsup dengan dia saya malah kunjungi terus channelnya kalau ada video barunya saya komentari akhirnya banyak juga yang balik lagi gitu ya Nah itu gunanya tab komunitas mencari teman mencari sahabat menyapa pelanggan mengucapkan terima kasih kepada pelanggan itu adalah guna dari tab komunitas kita coba lagi halo hehehe kita coba lagi sahabat kira-kira apa jadinya jadinya apa ini sahabat gimana mengikatnya saya mengikatnya ini yang bingung sahabat ini saya terlalu ini cara mengikatnya saya tidak bisa hihihi ini sudah jadi apa ini mengikatnya bagaimana aduh ini saya terlalu pendek bisa bisa ngikat hehehe oke ini aja ya kita putar-putar gitu aja putar banyak-banyak bisa tidak ya gila betul masih banyak nih lagi ini bisa kentuk sendiri tapi masih bagus nih ini masih bisa di pompa lagi ya tapi saya terlalu sedikit memberi itunya ini saya terlalu sedikit memberi ujungnya sehingga saya agak kesusahan ya untuk membuat simpul untuk menutup lubang angin jadi seperti itu oke sahabat terus jadi silahkan ditanyakan ke YouTube langsung bagi yang belum muncul tab komunitasnya dan guna dari tab komunitas itu untuk apa saja semua dijelaskan di YouTube sudah dijelaskan dan saya tidak perlu bahas-bahas penjelasannya nah nanti kalau bisa saya tempelkan disini ini 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 makna-maknanya penjelasannya dan gunanya perseratannya semua ada di sini ya saya screenshot oke sahabat kira-kira itu saja berbagi kita kali ini karena kalau durasi terlalu panjang nanti sahabat nontonnya satu menit kalau sudah subscribe tidak apa-apa kalau belum subscribe teman kita yang baru mau nonton kita karena bosan lalu dia subscribe padahal nontonnya belum sampai 26% dari video saya sedangkan video saya panjang kawan kita hanya tiga menit nontonnya belum sampai dari 26% dari total durasi video saya 25 menit ya sudah amengus ya subscribernya sayang sekali makanya kita kalau mau menempelkan di bagian beranda kita itu di calon subscriber itu yang anda tempelkan itu adalah video yang berdurasi paling pendek bukan video short bukan tapi video yang berdurasi pendek misalnya satu menit dua menit itu saja jangan lebih dari dua menit ketika anda setting ini ya kalau mau setting saat anda ingin dapat tab komunitas ya jadi untuk link tempatkan di bagian atas ya tuh di bagian atas itu ya di brandingnya itu di sebelah branding nah tempatkan video yang pendek untuk penonton yang sudah subscribe ke anda anda bisa tempatkan video yang panjang untuk video di channel anda usahakan 8 menit paling kurang karena nanti siapa tahu anda monetisasi kalau videonya dikurang dari 8 menit nanti malah susah untuk mengatur iklannya ya sahabat sahabat nah saya penasaran nih coba lagi satu ya coba lagi satu ya eh mana nih lubangnya saya saya tak lihat-lihat lubangnya nah susah juga nih mata saya sudah kabur-kabur ini ya ini bicaranya nih ini dia lubangnya oke lepas dulu ini nah bisa sudah sudah masuk tapi saya mau ya ininya banyak-banyak untuk putingnya itu banyak-banyak gitu ya nah jangan seperti saya tadi putingnya harus kita banyak-banyak masuknya ini kita coba sekali lagi coba belum lagi jadi balon karena saya lupa menarik seperti ini ya sudah meledak oke sahabat demikian berbagi kita kali ini ini mudah-mudahan menjadi berkah buat semuanya terima kasih selalu setia dengan Nuh Haji Banjar dan dukungan anda sangat berarti bagi kami bagi saya bagi kawan-kawan dan bagi kelanjutan dari saling sharing dan saling berbagi saya kalau anda tidak mendukung untuk apa channel Nuh Haji Banjar ini ada jadi intinya adalah kita silaturahmi dengan silaturahmi kita akan mendapatkan rezeki rezeki itu bukan hanya dengan uang tapi juga dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dan kita juga dipanjangkan umur karena kita hilang dari stres sehingga kita kekebalan tubuh kita akan semakin meningkat dengan relak dan menghilangkan stres dengan berbagi dengan curhat dimanapun anda bisa dan juga akan memurahkan jodoh bagi anda yang belum dapat jodoh siapa tahu diantara teman kita ini nanti saling kenal-kenal-kenal sesama perjaka sesama perjaka ya cowok dan cewek lalu saling berlanjut lewat SMS WA akhirnya jadi jodoh begitu kan dan bagi yang sudah punya jodoh kan mau diperarat jodohnya nah karena dengan silaturahmi menenangkan diri segala amarah yang ada di keluarga kita bisa diturunkan dengan kita saling berbagi karena hidup ini tidak ada yang luput dari masalah kalau anda tidak punya masalah berarti anda sudah bukan manusia lagi karena manusia pasti menghadapi masalah tapi masalah bukan untuk dibenamkan bukan untuk ditinggalkan bukan untuk ditutupi tapi harus dihadapi dan diselesaikan terima kasih semoga berkah semoga kita sehat selalu semoga segala urusan kita lancar baik urusan dunia maupun urusan akhirat wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh